Berikut ini merupakan solusi ataupun penyebab ada tulisan recovery di HP Realme. Jadi untuk kalian yang mengalami hal ini, harus diketahui dulu penyebabnya. Pertama, itu bisa saja pas kalian mengalami ini, HP kalian habis jatuh. Biasanya kalau jatuh itu kan bikin bodinya lecet. Nah, terkadang bikin bagian tombol volume bawahnya ini terletekan terus. Jadi penyebabnya itu bisa menekan terus yang volume bawah. Jadi ketika kita menghidupkan HP, langsung masuk ke mode recovery. Penyebab kedua itu bisa saja yang namanya ini kena air. Entah kalian kehujanan atau HP-nya itu kena percikan air, nah itu juga jadi masalah. Jadi saya akan keringkan. Kemudian penyebab lain, kalian pakai casing yang menekan tombol volume ini terus-menerus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah proses HP Realme bisa masuk ke mode recovery. Pertama, mode recovery itu bisa aktif gara-gara kita tekan tombol power sama tombol volume bawah. Seperti ini. Tekan secara bersamaan. Nanti dia akan masuk ke mode recovery. Bisa melihat di sudut kiri bawah ini ada tulisan recovery mode. Jadi kalau recovery mode ini tulisan Cina yang keluar. Kita ini ada opsi pilihan bahasa, ada Inggris dan Mandarin. Pilih Inggris. Nah, untuk keluar dari masalah ini, pertama kalian harus ketahui dulu beberapa fungsi dari ini. Yang online update ini untuk yang namanya upgrade HP kita. Kemudian ini jangan dipilih sama sekali. Yang web data ini, ini untuk menghapus atau memformat HP kalian. Kalau kalian pilih, itu ada konfirmasi lagi. Kalau kalian klik OK, dia akan mereset HP kalian. Nah, solusinya kalau kalian memang tidak sengaja mengaktifkan, itu pilih yang reboot ini. Reboot itu HP kita mati sebentar, lalu hidup ulang. Dan ini power off itu mematikan. Jadi, pilih antara dua ini mau di reboot atau di power off. Jadi saya pilih yang reboot ini. HP kamu akan restart. Pilih OK. Jadi, kalau tombolnya ini normal, ketika kita reboot, mode Recaprimonnya sudah hilang. Tapi kalau tombol volume bawah ini terus tertekan, entah itu kena air, ada karat, ataupun ditekan oleh casingnya, dia akan kembali lagi ke mode Recapri. Nah, untuk solusinya itu, kalau ada air, silahkan keringkan. Kemudian, kalau memang terus berlanjut, itu harus dibawa ke tempat servis. Diperbaiki. Atau, kalau kalian punya hand sanitizer, dicuci saja pakai hand sanitizer. Karena itu kan alkohol. Jadi, alkohol itu cepat menguap. Sehingga kalau ada air, dia akan cepat kering. Nah, seperti ini kalau kondisi tombol volume-nya normal, dia akan kembali ke homescreen. Itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.